Vaksinasi COVID-19 hingga hari ini terus mengalami peningkatan. Dari data Dinas Kooperasi dan UMKM, sekitar 400 dari seribu orang target telah mengikuti vaksin di berbagai tempat vaksinasi. Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Payakumbu terus mendorong kesadaran masyarakat, terutama para pedagang untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kekebalan bersama. Selain pelaksanaan vaksinasi di kantor Dinafasar, vaksinasi bagi pedagang tradisional Pasar Ibuah serta pedagang pusat Pasar Payakumbu juga dilakukan di Pugas Mars serta sejumlah tempat gebera vaksinasi yang dilakukan pemerintah Kota Payakumbu. Meski awalnya keinginan pedagang untuk divaksin belum tinggi, namun belakangan jumlahnya terus mengalami peningkatan. Sehingga Dinas Kooperasi dan UMKM optimis target seribu pedagang untuk divaksin bisa tercapai. Untuk tahap 1 dan tahap 2 di bulan Juli, untuk 3 kali kita mengadakan vaksin itu selain mengutimalkan vaksinasi bagi pedagang, Dinas Kooperasi dan UMKM melalui bidang pasar juga terus mengetatkan pengawasan bagi pedagang dan pengunjung yang ingin melakukan aktivitas di pasar. Penjagaan di pintu masuk pasar dan patroli keling terus dilakukan untuk mengingatkan pengunjung pasar terkait penerapan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker, sehingga tidak terjadi lagi penaman kasus di kluster pasar. Dari Kota Payakumbu, demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat.